Pasca dibukanya kran ekspor CPO dan turunannya mulai Senin tanggal 23 Mei tahun 2022, harga tandan buah segar TBS, kelapa sawit di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel, masih belum mengembirakan petani. Harga TBS kelapa sawit di Kabupaten Bangka saat ini cenderung semakin turun. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Kabupaten Bangka, Jamaludin alias Tipek mengatakan perkembangan harga TBS kelapa sawit tingkat perusahaan PKS di Kabupaten Bangka dalam satu minggu terakhir ini cenderung terus menurun. Hasil pantauan kita di beberapa perusahaan PKS harga TBS kelapa sawit di kisaran Rp2.050 hingga Rp1.770 per kilogram TBS kelapa sawit, harga ini cenderung semakin menurun dibanding pekan sebelumnya. Sedangkan di tingkat petani sekitar Rp1.400 sampai Rp1.600 per kilogram TBS tergantung jarak lokasi kebun ke pabrik, kata Jamaludin, Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022, di Sungai Liat. Sedangkan pekan lalu, harga TBS kelapa sawit di tingkat perusahaan PKS masih di kisaran Rp2.100 sampai Rp2.200 per kilogram TBS kelapa sawit. Diungkapkannya, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan izin ekspor CPO, Namun kenyataan untuk perusahaan PKS di Kabupaten Bangka hingga saat ini belum ada yang bisa melakukan ekspor sebab hal ini membutuhkan waktu dan administrasi birokrasi yang panjang dan tidak mudah. Proses ilustrasi ekspor CPO buah sawit, rata-rata tangki CPO perusahaan PKS di Kabupaten Bangka hampir penuh dan belum ada yang bisa ekspor. Karena itu harga TBS kelapa sawit petani mandiri cenderung semakin turun, ujar Jamaludin. Diakuinya dengan kondisi seperti ini sangat memukul kehidupan para petani kelapa sawit rakyat, karena biaya operasional perawatan kebun kelapa sawit sangat tinggi. Harga pupuk non-subsidi seperti KCL saat ini mencapai Rp960.000 per karung 50 kg, sedangkan pohon kelapa sawit bila tidak dipupuk dengan KCL bisa jadi ngetrek atau tidak mau berbuah, imbuhnya. Dilanjutkannya, belum lagi biaya upah panen kelapa sawit saat ini juga tidak turun, yakni Rp200 per kilogram TBS dan juga biaya transportasi angkutan kelapa sawit ke pabrik juga tidak turun. Kalau kondisi seperti ini terlalu lama, bisa jadi petani kelapa sawit rakyat gulung tikar dan tidak mampu lagi merawat kebun kelapa sawitnya, sehingga tidak mampu lagi membiayai sekolah atau kuliah anak-anaknya, tukas Jamaludin. Diungkapkannya, sementara itu harga TBS kelapa sawit rakyat di Malaysia saat ini masih di atas Rp5.000, artinya harga TBS kelapa sawit secara internasional masih tinggi, karena harga CPO dan turunannya di internasional juga masih tinggi. Kami mohon kepada pemerintah segera mengatasi permasalahan ini, tolong segera selamatkan nasib petani kelapa sawit rakyat Indonesia, harap Jamaludin. Sementara itu Roni, petani kelapa sawit desa Air Duren Kecamatan Pemali mengaku harga beli TBS kelapa sawit rakyat di tingkat petani saat ini sekitar Rp1.400-Rp1.500 per kilogram. Iya Pak, harga TBS kelapa sawit semakin hari semakin anjlok di tingkat petani, apalagi kalau kebun kita agak jauh dari jalan raya dan jalan jelek, maka harga semakin anjlok, katanya. Dinas Pertanian Bateng Imbau Petani Tekan Biaya Produksi Ahmad 40, seorang petani sawit di Koba, Bangka Tengah yang memiliki kurang lebih 10 hektare perkebunan sawit. Saat ini harga TBS sawit berkisar pada harga Rp1.900 hingga Rp2.200 per kilogram. Ia mengaku sangat bersyukur lantaran ekspor CPO sudah dibuka lagi oleh pemerintah. Kalau harganya sekitar Rp2.000-an masih dapatlah ujungnya untung red, kata Ahmad, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2022. Walau demikian, ia mengaku cukup kesulitan untuk mencari pabrik yang mau membeli sawit miliknya. Tak hanya itu, ia menyebutkan bahwa saat ini harga sejumlah pupuk juga terbilang cukup tinggi untuk beberapa merk. Sebenarnya kami para petani sawit ini lagi semangat-semangatnya karena CPO sudah bisa diekspor lagi. Cuma ya sekarang ini harus pinter-pinter, supaya nggak nombok, katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah Bateng, Sajidin menyebutkan, seiring kondisi harga TBS sawit seperti itu, para petani harus bijak dalam menekan biaya produksi. Menurut Sajidin, harga pupuk yang cukup tinggi membuat sejumlah petani mengeluh karena harus mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar, namun tidak diimbangi dengan kenaikan harga TBS sawit secara signifikan. Kalau ketersediaan pabrik saya rasa sudah maksimal. Karena kita di Bangka Tengah ini ada 5 pabrik, jelas Sajidin. Kata dia, untuk menekan biaya produksi, salah satunya bisa dilakukan dengan cara mengurangi pemakaian pupuk kimia dan menggantinya dengan pupuk kompos. Tak hanya itu, pihaknya juga turut membantu para petani sawit melalui program peremajaan kelapa sawit, terutama bagi kebun sawit milik masyarakat yang dinilai sudah tidak produktif lagi. Misalnya pada tahun ini, di mana kita sudah membagikan sekitar 20 ribu kecambah bibit, kelapa sawit kepada kelompok tani poktan, dan gabungan kelompok tani gapoktan, yang ada di Bangka Tengah, terangnya. Dia mengklaim bahwa potensi sawit di Bangka Tengah tergolong sangat baik sehingga pihaknya akan terus berusaha mendukung kebutuhan para petani sawit.